Pemirsa tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Diponegoro, kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kedua, kelompok remaja yang bertikai saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Akibat peristiwa ini, satu orang remaja terduga anggota geng motor mengalami luka akibat sabotan senjata tajam. Aksi tawuran antar geng motor kembali pecah di Jalan Diponegoro, kisaran Asahan, Minggu Dinihari. Puluhan remaja menggunakan motor dan membawa senjata tajam menyerang lawannya di tengah padat permukiman warga. Aksi para tersangka sempat membuat tersah warga sekitar. Satu tersangka yang ditinggal temannya menjadi emukan lawan dan mengejarnya hingga menyebutkan senjata tajam. Akibatnya, seorang remaja mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Beruntung remaja tersebut berhasil diamankan warga dan bersama rekannya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Aksi tawuran geng motor berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Aksi tawuran geng motor di kota kisaran kerap terjadi setiap hari Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Warga meminta polisi memerantas komplotan geng motor yang meresahkan warga. Dari Asahan, Udil Amri, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton.